Hai manungging ya ini namanya tripod kemudian ini namanya staklet Eagle Eagle leg ya kaki elang hai hai semuanya selamat datang di mafandang channel nah jadi teman-teman ini tutorial headstand part 2 ya jadi part pertama minggu lalu aku sudah update dengan kalian lengkap dengan pemanasannya jadi semuanya bisa belajar headstand yang pernah yoga maupun belum pernah yoga kalau kalian follow instruksi aku di video minggu lalu kalian bisa melakukannya tanpa khawatir cedera Oke so baiklah sesuai janji aku hari ini aku akan mencontohkan cara headstand membelakangi dinding kalau minggu lalu kita menghadapi dinding ya Nah hari ini aku aku akan contohkan kalian cara melakukan headstand latihan headstand dengan membelakangi dinding jadi kalau kalian ambil posisi duduk selon jor jadi posisi kalian selon jor ya cara antara badan kalian dengan dinding Oke kemudian kalian membelakangi dinding jadi dimana kita tadi duduk disitu kita bersimpu nah disini caranya sama ya kalian lipat tangan seperti ini jadi diukur siku ke siku lipat tangan taruh di lantai kepala ke lantai nunggin jangan lompat tetapi taruh kaki kalian di dinding ya seperti ini nah disini kalian pakai satu kaki kemudian kalian belajar menjinjit balik jingjit balik atau kaki sebelah balik balik jadi lompat-lompatnya seperti itu hingga kalian merasakan bahwa up kalian sudah ready ya dan kalian sudah bisa headstand awal-awal jangan langsung luruskan kaki tetapi pada posisi ini kalian kembali ke posisi semula dan akhiri dengan child pose kemudian ya lakukan latihan seperti itu setiap hari hingga kalian menemukan balance atau keseimbangan pada tubuh kalian maka setelah itu kalian akan master headstand perfectly kalian bisa memahami teknik yang harus kalian lakukan saat melakukan headstand oke so teman-teman jadi kalau kalian sudah mengikuti tutorial aku di cara headstand part pertama kemudian cara yang tadi membelakangnya dinding kemudian kalian itu ingin meyakinkan diri kalian bahwa kalian itu sudah mampu tetapi kalian masih ada rasa takut untuk melakukannya maka kalian bisa latihan menggunakan kursi ya disini aku menggunakan kursi untuk gym ini jadi posisinya jarak antara kaki dan dengan kursi itu jaraknya segini ya kayak sepaha oke kemudian kalian membelakanginya kalian duduk bersimpu nah kemudian seperti biasa ya ukur siku ke siku dan disini kalian harus ingat bahwa kalian tidak boleh menggeser menggeser oke siku ke siku lipat tangan taruh di lantai kepala di lantai mulai nungging nah ketika kalian mulai nungging kalian taruh kaki kalian di ujung kursi oke nah disini sama sebenarnya kalau kalian membelakangi dinding yang tadi ya tapi di sini pakai kursi dan kalian belajar mengangkat kaki ya kalau kalian namanya belum yakin kalian mampu jadi latihannya satu satu lompat-lompat gini aja dan lompatnya itu harus gentle jangan keras-keras biar kalian nggak jumplang oke nah nanti kalau kalian sudah setiap hari latihan begini kalian tinggal mengangkat kaki dan udah sudah head start oke kembali posisi semula dan rest di child pose so temen-temen pastinya setiap orang itu memiliki ability berbeda ada yang cepat bisa ada yang lama bisa nya jadi harus bersabar dan terus berlatih itu bagus untuk kekuatan perut untuk kalian bisa headstand dan headstand itu bagusnya melancarkan peredaran darah ke wajah dan ke otak ya jadi wajah bisa awet muda kemudian bisa mencegah numbuh uban dini katanya begitu so disini aku akan contohkan pada kalian setelah kalian umpamanya udah bisa nih maka kalian bisa melakukan freestyle yoga oke ini yang basic aja sih temen-temen nggak yang neko-neko nanti setelah yang basic aku akan contohkan ke kalian macam-macam headstand yang biasa aku mainin saat aku olahraga nah ini yang basic ya kalau yang basic setelah jinjit kaki ke atas dulu nah itu basic oke oke kemudian yang tripod jadi kalau tripod itu tangannya di mana tadi tempat kita naruh siku itu buat naruh tangan kemudian kepala ke bawah ke lantai seperti kita mau sembahyang tapi bukan ubun-ubun ya tetapi kepala kemudian sama nungging ya ini namanya tripod kemudian ini namanya staklet kemudian bisa juga melakukan eagle eagle leg ya kaki elang oke kayak gitu dan turun nah baiklah temen-temen jadi itu aja contoh headstand hari ini semoga tutorialnya bermanfaat untuk kalian yang penasaran ingin bisa headstand dan aku jamin kalau kalian ikuti tutorial aku kalian pasti bisa walaupun setiap orang itu bisanya pasti berbeda ada yang cepat ada yang lambat tetapi apapun itu olahraga setiap harinya yang paling penting bisa atau nggak bisa headstand nggak ada masalah karena itu nggak penting yang penting adalah yang jelas ya setiap kalian olahraga setiap hari itu membuat tubuh kalian makin sehat badan kalian dan tulang kalian makin lentur makin lentur makin kuat dan akhirnya tanpa kalian coba pun kalian akan bisa melakukan headstand baiklah terima kasih udah nonton sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya selamat menikmati